Intro Reses di Desa Cibadak Uswatun Hasanah Kebanjiran Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari fraksi Nasdem Uswatun Hasanah kembali melaksanakan reses masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 di kantor Desa Cibadak Kecamatan Cikupah Kabupaten Tangerang Jumat 25 Oktober 2024 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari fraksi Nasdem Uswatun Hasanah kembali melaksanakan reses masa sidang ke-1 tahun sidang 2024-2025 di kantor Desa Cibadak Kecamatan Cikupah Kabupaten Tangerang Jumat 25 Oktober 2024 Dalam reses itu juga dihadiri ratusan warga Desa Cibadak Dalam sambutannya, Uswatun menerangkan jika reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Provinsi Banten untuk turun ke daerah pemilihan yang menyerap aspirasi dari masyarakat Dalam sambutannya, Uswatun menerangkan jika reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD Provinsi Banten untuk turun ke daerah pemilihannya menyerap aspirasi dari masyarakat Uswatun juga menerangkan saat ini dirinya masuk di Komisi 2 yang membidangi pertanian, perikanan, pertenakan, kooperasi dan UMKM serta perindustrian Uswatun juga menerangkan saat ini dirinya masuk di Komisi 2 yang membidangi pertanian, perikanan, pertenakan, kooperasi dan UMKM serta perindustrian Uswatun juga mempersilahkan warga Desa Cibadak untuk menyampaikan aspirasinya dalam reses kali ini Kesempatan sesi tanya jawab juga langsung dimanfaatkan oleh beberapa warga yang langsung menyampaikan aspirasinya Seperti yang disampaikan Agus, dirinya berharap adanya perhatian pemerintah terkait infrastruktur penunjang jalan Seperti penerangan jalan umum dan pembatas jalan di salah satu titik ruas jalan di Kecamatan Cikupah Saya pernah dari dulu itu minta di sekitar depan jalan besar itu, jalan besar sekali Kemudian di situ kan dulu itu sering terjadi eksiden, sering terjadi kecelakaan Tapi sekarang sudah ada lampu merah, lampunya pulih dulu Nggak merah, nggak biur Sementara Muhayyad yang juga ketua RT16 Desa Cibadak berharap adanya bantuan pemerintah terkait pertanian hidroponik Mengingat lahan pertanian di Cikupah sudah jarang lantaran tergerus industri Membuat pertaniannya dengan anak kecil, kadang tertendala dari sektor pemasarannya Nah itu aja bagaimana cara ibu untuk membangun Desa Cibadak untuk pertanian dalam lahan yang sempit Dan bagaimana cara memasarkannya Jadi udah ditangi, dipasarkannya nggak ada, bingung juga akhirnya Terkait aspirasi masyarakat itu, Uswatun mengaku akan membahas dengan mitra Komisi Usai Reses Masyarakat ini ada aspirasi diantaranya adalah perlunya penerangan jalan Karena untuk wilayah Cikupah, khususnya wilayah area ke arah Kawidaran Itu sering terjadi kecelakaan Karena yang pertama kurangnya penerangan jalan Yang kedua itu memang jalannya sangat besar dan dilalui oleh truk terbesar Tetapi tidak ada pembatas jalan Diharapkan dari sini juga warga mengharapkan adanya jembatan penyeberangan orang Karena itu mungkin untuk meminimalisir kecelakaan dan juga pembatas jalan itu juga harus segera dilaksanakan Karena untuk satu tahun terakhir ini aja sudah lebih dari lima atau tujuh kali kecelakaan wilayah itu Terima kasih